Intro Demi kemajuan bangsa, Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah meminta mahasiswa dan pemuda untuk tetap kritis. Fahri menilai di zaman sekarang mahasiswa dan pemuda sudah banyak yang kehilangan sikap kritis dan lebih cenderung apatis. Fahri Hamzah menginginkan pemuda dan mahasiswa dapat menjadi pemimpin-pemimpin besar yang dapat menjadi contoh bagi dunia. Fahri menegaskan pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan utama bangsa, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan, dan penegakan hukum. Menurut Fahri, tumpuan bangsa saat ini terdapat pada pemuda dan mahasiswa. Oleh karena itu, Fahri meminta para mahasiswa untuk tetap bersikap kritis. Fahri juga meminta pemuda untuk terus belajar dan berjuang. Menurut Fahri, perjuangan pemuda dan mahasiswa saat ini tidak seberat perjuangan pemuda di era merebut kemerdekaan yang sampai harus berkorban jiwa dan raga. Fahri menambahkan sesungguhnya sistem di Indonesia sudah sangat baik dan terstruktur. Pada dasarnya, kita Indonesia sudah selesai menata sistem. Tinggal bagaimana memastikan agar sistem itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sering kadang, sistem yang baik tidak melahirkan kebaikan-kebaikan secara kontinu. Karena tidak dipimpin dan dikelola dengan baik.